Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, saya Panjil Esmana di channel Asphal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya menggunakan sebuah Chrome extension bernama Classwork Zoom Sebuah tools yang akan memudahkan kita ketika menilai pekerjaan siswa di Google Classroom Ingin tahu caranya? Langsung saja kita simak tutorialnya Yang pertama, silakan Anda ke Chrome Web Store Chrome Web Store Masuk ke Chrome Web Store Kemudian Anda bisa mencari sebuah tools bernama Classwork Zoom Ketikan saja Classwork Zoom Classwork Zoom Enter Nah, ini dia toolsnya Memang tools ini seperti ini baru belum lama dirilis Jadi, bintangnya belum banyak tetapi sangat keren Jangan sampai Anda ketinggalan untuk menggunakan aplikasi ini Jadi, bisa di klik kemudian silakan install ya Pasang ke Chrome ya Nanti kalau sudah dipasang Nanti kita akan langsung bisa menggunakannya Ketika penginstallan itu cukup mudah Anda tinggal allow saja ya Semua permintaan dari Classwork Zoom ini Centang-cantang-cantang kemudian allow Yes dan jadilah Classwork sudah berada di Chrome kita Tandanya apa? Tandanya kita klik ini ya Extension Kita lihat Namanya Classwork Zoom for Google Nah, ini ada Nah, ini ya Classwork Zoom for Google Nah, kalau kita klik ini Nah, seperti ini ya Jadi, cara untuk menjalankannya gampang Kita klik saja di bagian ini Classwork Zoom for Google Classroom Kalau Anda tidak memiliki Atau belum menyettingnya Ya Belum muncul di pojok kanan atas ini Anda bisa klik Extension ini Kemudian cari Cari Classwork Zoom for Google-nya Diklik saja Nah, sekarang saya akan coba klik ya Nah, running sekarang aplikasinya Apa yang bisa dilakukan dengan aplikasi ini? Ya, tentu saja Di Google Classroom yang kita miliki Nah, baik Kalau kita sudah masuk di Classwork Zoom-nya Nah, sekarang saatnya kita untuk Mencari kelas yang akan kita investigasi Pekerjaan rumahnya Misalnya saya memilih kelas 12 MIPA 1 Misalnya ya 12 MIPA 1 Kemudian saya pilih siswanya Siapa yang akan saya selidiki Atau lihat pengerjaan tugasnya seperti apa ya Saya akan misalkan melihat Namanya Aisyah Nur Rahman ya Saya klik ya Kemudian Assignment-nya Saya pilih tugas drama Kemudian kita klik Build Timeline Nah, dengan Build Timeline ini Akan ketahuan Berapa lama Dia berada dalam tugas tersebut Berapa lama Tugas itu dikreasikan Dan lain-lain Itu akan kelihatan Report-nya di sini Nah, seperti ini Aisyah Nur Rahman ini Berada Di dalam tugas ini Selama 53 menit Kita akan lihat Seperti apa tugasnya Tugasnya kurang lebih seperti ini Dan pengerjaannya dilakukan Jam Atau pukul 14.30 14.30 Oh tidak, dari awal Dari awal dia mengkreasikannya Dari jam 8.50 ya Tetapi belum selesai Kemudian jam 9.00 Pas dia melihat lagi Baru 2% Mungkin baru mengerjakan judul Gitu ya Kemudian Siswa ini Melanjutkan pekerjaannya Di Pukul 14.30 Sampai dengan 15 Usahanya cukup bagus ya Dari mulai ditugaskan pagi hari Sampai dengan siang Dia menyelesaikannya Menyelesaikan tugas ini Ini adalah tugas dari Aisyah Nurahman Nah Kita akan melihat Pekerjaan dari Siswa lainnya Misalkan saya akan memilih Pekerjaan dari Siapa lagi ya Oke Kita akan melihat Pekerjaan dari Haurazorifa Ya Haurazorifa Nah karena ini Persifri Jadi kalau Persifri ini Yang Atasnya ini kita Uncheck dulu ya Nah yang Yang sebelumnya ya Sebelumnya kan pernah Dicek seperti ini ya Ini gak bisa Jadi harus Satu siswa saja Yang misalkan Mau Menginvestigasi Yang ini ya Hanya itu saja Yang bisa diinvestigasi Karena Persifri Saya sudah pastikan Haurazorifa yang Di Checklist Kemudian saya klik Build Timeline Assignmentnya tetap ya Tugas drama Kita build Timeline Saya akan Investigasi bagaimana Haurazorifa dalam Mengerjakan tugasnya ya Oke Ditunggu Nah ini dia ya Jadi Dari Jam Delapan Nah Dia sudah mengecek ya Mengecek Tugasnya Karena jam delapan diberikan Kemudian Jam sembilan Tiga puluh Selama Berapa ini ya Selama 6 menit Dia berada dalam tugasnya Dan kita lihat Apa yang Dia kerjakan Oh Iya Keren ya Tapi Walaupun 6 menit Sepertinya Siswa ini Mengerjakannya di Powerpoint Atau Mengerjakan Di aplikasi lain Baru dipindahkan Kesini Baru dipindahkan Kesini Karena Gak mungkin 6 menit Bisa seperti ini Keren ya Ini presentasi yang keren Kemudian Saya akan mengecek Misalkan Siswa yang lain Saya klik lagi Kemudian Saya uncheck dulu Haurazorifa Kemudian Saya Ya Saya akan mengecek Pekerjaannya Rodi ya Rodi Saya akan cek ya Oke Saya akan cek Rodi Saya akan cek Kemudian Saya build Timeline Oke Kita akan cek ya Tanggal 14 September Kita akan cek Dia mulai Mengaksesnya Dari jam berapa Ya Oke Oke Oh pagi dia Enggak ya Ini pendidik Tugaskannya ini ya Pendidik Tugaskan Assignment-nya Baru mengerjakannya Di malam hari ya Di malam hari Ya Scroll terus Nah ini baru mengerjakan Di sini Dan hanya 2 menit saja Ya Waktu di classroom-nya Kita akan lihat Seperti apa Ya Jadi dengan seperti ini Juga kita ketahuan ya Siswanya Mengerjakan di Google Slide Atau di PowerPoint ya Karena kalau yang Mengerjakan di Google Slide Pasti Durasi waktu di Google Slide-nya itu Akan lama Seperti tadi yang Aisyah itu ya Ini juga presentasinya Keren Mungkin ini dibuatnya Di Canva ya Di Canva atau Di PowerPoint Lalu dia Import ke sini Oke Keren ya Nah begitu Jadi rekan-rekan Semuanya ya Dengan Fitur dari Classwork Zoom ini Kita bisa tahu Kapan Siswa tersebut Aktif di dalam Classroom Kapan dia Mengerjakannya Kapan dia Uploadnya Dan Seberapa Lama dia Online Ya Mengerjakan tugas Tersebut Jadi kita bisa Memberikan pertimbangan Pertimbangan Wah ternyata Siswa ini serius Mengerjakannya Ternyata siswa ini Main-main Gitu ya Namun kita juga Tentunya harus melihat Hasilnya Karena kadang ada juga Yang mengerjakannya Menggunakan aplikasi lain Nah untuk versi yang Pro nya Saya pernah Menggunakannya Di awal Karena kalau awal itu Anda masih bisa Melihat seluruh siswa Jadi Empat puluh siswa itu Kelihatan semua Timeline nya Ya Dari atas sampai bawah Kita tinggal pilih saja Tapi untuk versi free Kita harus satu-satu Melihat siswa Baik itu mungkin Yang bisa saya bagikan Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sampai jumpa lagi Di tutorial-tutorial Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton